Pasca kontak tembak yang terjadi di Intan Jaya pada Senin kemarin, warga dari empat kampung di Intan Jaya memilih mengungsi sementara ke ibu kota Sugapa. Menurut Kapolda Papua, Irjen Paulus Waterpau, warga ketakutan pasca kontak tembak yang terjadi dekat permukiman mereka dan mencari tempat yang lebih aman, salah satunya di gereja dan kantor pemerintah. Administrator Keuskupan Timika, Martin Kuwayo, menyebut pengungsian ini adalah yang kedua setelah sebelumnya sekitar 650 orang mengungsi akibat penembakan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata terhadap dua warga sipil di Sugapa, Intan Jaya pada 8 Februari lalu. Saya lihat memang di sana satu sarananya terbatas. Sehingga mereka ketika ada permasalahan yang dilakukan, nanti terjadi kontak antara kelompok itu dengan aparat, itu mereka bisa menghindar. Bukan mengungsi namanya, hanya menghindar. Karena siap, karena siap, apapun yang mau mati konyol, orang tidak mau. Jadi mereka biasanya menghindar di gereja, mereka pakai saran-saran atau di kantor-kantor pemerintah untuk sementara. Masyarakat di Kampung Mamba tidak aman, maka mengungsi. Pastor dan beberapa pegawai pemerintah bersama dengan beberapa masyarakat mengantar masyarakat mengungsi ke gereja. Mereka yang mengungsi kurang lebih 250-an orang. Dan sampai saat ini mereka masih ada. Sebelumnya, saudara, tiga anggota kelompok kriminal bersenjata tewas ditembak oleh aparat karena mencoba merampas senjata milik personil TNI di Intan, Jaya, Papua. Dalam kontak tembak, aparat melumpuhkan satu anggota KKB, kemudian dibawa ke puskesmas untuk mendapat perawatan. Dua anggota KKB lain mencoba membawa kabur rekannya dan berusaha merampas senjata milik aparat sehingga aparat melakukan tindakan tegas dan melumpuhkan ketiganya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.